Pemirsa, sahabat saya semua, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya berbagi video perbedaan flywheel penggerak dari mesin sama PTO. Apa itu flywheel? Apa itu PTO? Berikut penjelasannya. Flywheel merupakan gearbox. Gearbox yang dia mengambil putaran atau putarannya dia ikut mesin. Jadi saat mesin hidup dia otomatis dia akan berputar. Nanti aplikasinya yang paling umum seperti mobil ini kita aplikasikan untuk truck mixer atau truck molen. Flywheel ini nantinya berdugas untuk memutar main pump. Main pump pump hidrolik. Jadi mixer itu digerakkan oleh flywheel ini. Flywheel ini menggerakkan pompa hidrolik. Baru menggerakkan sistem mixernya. Jadi dia mesin hidup, dia hidup. Harus hidup, harus berputar. Karena konstruksi seperti mobil molen, mobil beton, dia harus selalu berputar. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti sebentar, maka betonnya akan beku. Jadi flywheel ini selain untuk mixer, juga untuk aplikasi konstruksi. Di mana pompa atau alat yang diputar itu dia harus selalu hidup atau selalu putar. Beda dengan PTO. Nah ini dengan mobil yang sama, di sini ada PTO. Power take off ya. PTO ini dia juga sifatnya untuk mengambil putaran. Cuma kalau PTO ini dia putarannya ikut transmisi. Ikut transmisi berarti dia kalau namanya transmisi kan kadang netral, kadang personnel yang satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, kalau kondisi netral atau diinjak kopling, otomatis dia tidak akan berputar. Beda dengan yang flywheel tadi. PTO ini biasa diaplikasikan untuk mobil kayak dump truck, safe loader, wing pop, atau mobil lain yang ini umumnya juga dibuat untuk memutar pompa hidrolik. Cuma yang kerjanya dia saat mobil berhenti. Jadi mobil jalan, ini dia tidak boleh bekerja, tidak boleh bekerja. Mobil berhenti, misalkan dump truck, dia untuk membuang muatan baru PTO ini dijalankan. Jadi garis besarnya PTO dan flywheel itu sama-sama fungsinya untuk mengambil putaran, mengambil tenaga dari mesin atau dari transmisi. Cuma kalau flywheel bisa dipakai sambil jalan, mobil hidup dia hidup, mobil jalan dia bisa hidup. Beda kalau PTO, dia mobil jalan dia harus off. Mobil berhenti, dia baru bisa digunakan. Oke, para pemirsa, mungkin sedikit ini bisa membantu, bermanfaat bagi pemirsa semua. Karena selama ini sampai saat ini banyak orang yang belum bisa membedakan apa itu PTO, apa itu flywheel. Oke, semoga bermanfaat, semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Terima kasih.